Intro Assalamualaikum teman-teman Apa kabar hari ini? Semoga teman-teman beserta ayah dan bunda Selalu dalam keadaan sehat ya Amin Hari ini kita akan belajar tematik tema 1 Nah sebelum kita memulai pelajaran Alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu Bismillahirrohmanirrohim Silahkan teman-teman mempersiapkan buku tematik tema 1 Dan alat tulisnya terlebih dahulu ya Sekarang kita sudah memasuki subtema 4 Aku anak istimewa Pembelajaran 5 Ada pun tujuan pembelajaran hari ini Yang pertama Melalui kegiatan menonton video pembelajaran Siswa dapat membaca kalimat di Pandu Guru dengan tepat Yang kedua Melalui kegiatan menonton video pembelajaran Siswa dapat membaca puisi di Pandu Guru dengan tepat Yang ketiga Melalui kegiatan menonton video pembelajaran Siswa dapat menyelesaikan soal cerita penjumlahan dengan benar Yang keempat Melalui kegiatan menonton video pembelajaran Siswa dapat menjumlakan angka menggunakan garis bilangan dengan benar Pembelajaran 5 Di sini kita akan belajar mengenai kerjasama dalam keberagaman di lingkungan rumah Nah, teman-teman ada yang tahu kerjasama itu apa? Ya, kerjasama adalah melakukan suatu pekerjaan atau kegiatan secara bersama-sama di antara beberapa orang Yang bertujuan agar pekerjaan itu menjadi lebih ringan Di sini bunda mempunyai gambar Di sini ada gambar Ika sedang membantu kedua orang tuanya kerja bakti bersama tetangga Nah, teman-teman sekarang bunda akan bercerita terlebih dahulu ya Ika senang membantu orang tua Setiap minggu ia ikut ayah dan ibu kerja bakti bersama tetangga Mereka membersihkan lingkungan tempat tinggal mereka Kerja bakti mengajarkan kerjasama Saat kerja bakti setiap orang bekerja Ada yang mencabut rumput Ada yang membersihkan selokan Dan ada juga yang menyapu halaman Senangnya bisa bekerja sama Pekerjaan yang berat terasa ringan jadinya Biasakanlah bekerja sama meski kita berbeda dengan tetangga Jadi, manfaat dari kerjasama yaitu Dapat meringankan beban pekerjaan dan mempercepat penyelesaian pekerjaan Nah, contohnya yaitu kerja bakti Seperti yang dilakukan oleh Ika Yaitu membantu kedua orang tuanya kerja bakti bersama tetangga Nah, bagaimana sikapmu terhadap tetangga? Apakah kamu pernah melakukan kerja bakti seperti Ika? Di sini, sekarang kita akan belajar membaca puisi Semua anak memiliki kegemaran berbeda Begitu juga dengan teman-teman Salman di kelas Ada yang gemar membaca Ada yang gemar berolahraga dan sebagainya Salman gemar membaca puisi Ini puisi yang dibaca Salman di depan teman dan guru Nah, teman-teman perhatikan ya Bunda akan mencontohkan bagaimana cara membaca puisi Aku sayang ayah dan ibu Ayah, engkau penuh kasih Engkau berikan semua tanpa pamrih Engkau hibur di saat aku sedih Ibu, engkau penuh cinta Engkau berikan senyum di saat aku bahagia Engkau berikan pelukan di saat aku terluka Ayah dan ibu Aku sayang kepada kalian Bimbing dan doakan aku Agar selalu berbakti kepadamu Nah, itulah puisi yang dibacakan oleh Salman di depan teman dan guru-gurunya Bagaimana? Apakah kamu berani untuk membacakan puisi dengan suara lantang seperti Salman? Silahkan mencoba teman-teman Tadi Ika sudah Bekerja bakti Nah, disini ada Setelah lelah bekerja bakti Ibu ingin membuatkan kue bolu untuk Ika Sebagai hadiah membantu ibu dan ayah Kue bolu adalah makanan kesenangan Ika Ibu mempersiapkan bahan kue Ibu memiliki telur ayam 1 butir Ibu membeli telur ayam lagi 6 butir Nah, mari kita jumlahkan ya teman-teman Disini ada 1 butir telur Kemudian ibu membelinya lagi Berarti kita tambahkan Sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 butir telur Jadi, jika kita totalkan semua Berapa banyak telur ayam ibu sekarang? Sama dengan Kita hitung bersama-sama ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ya, benar Ada 7 butir telur Nah, jika kita tuliskan angka Disini ada angka 1 Ditambah 6 Sama dengan 7 Jadi, hasilnya adalah 7 Disini ada Sofia gemar belajar matematika Salman senang membantu Sofia Begini cara Salman mengerjarkan Sofia Salman menggunakan garis bilangan Ayo kita ikuti perintah Salman Loncat sesuai nilai angkanya Gambarkan loncatanmu di atas garis bilangan Perhatikan garis bilangan di bawah ini ya teman-teman Nah, contohnya Disini ada penjumlahan garis bilangan Yang pertama ada 2 Ditambah 3 Nah, bagaimana cara menjumlahkan menggunakan garis bilangan? Yang pertama Kita harus melihat angka awalnya disini adalah 2 Berarti kita harus loncat Sebanyak 2 1 2 Kemudian Ditambahkan lagi Sebanyak 3 Kita akan berhenti di garis bilangan mana ya teman-teman Kita tambahkan 3 1 2 3 Ya, benar Sekarang kita berhenti di angka 5 Berarti 2 ditambah 3 Jawabannya adalah 5 Sekarang bunda contohkan Yang kedua ya teman-teman Disini ada 7 Ditambah 1 Sekarang kita akan loncat Sebanyak 7 dulu ya teman-teman 1 2 3 4 5 6 7 Nah, sekarang Kita loncat lagi Sebanyak 1 Akan berhenti di mana ya teman-teman Sekarang kita tambahkan Loncatan sebanyak 1 1 1 Ya, benar Kita berhenti di garis bilangan 8 Berarti 7 ditambah 1 Sama dengan 8 Apakah teman-teman sudah mengerti? Kalau teman-teman sudah mengerti Dan ingin lebih dapat memahaminya lagi Silakan teman-teman Mengerjakan soal-soal latihan Yang ada di halaman 206 Cukup sekian Pembelajaran hari ini Kita ucapkan Hamdallah Alhamdulillah Hirabbilalamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!